Terima kasih. Sama aja nih. Nih. Kalau kamu gak bisa nebus rumah itu nih, rumah itu bakal jadi milik orang lain nih. Nih. Bu, jadi ibu pikir? Aku gak sanggup bayar iya. Aku bakal balikin sertifikat ini termasuk buah ya bu. Emang tunggu butuh uang berapa nih? Sebutin nih biar ibu bisa bantu nih. Jangan aku kembalikan itu. Tolong jangan. Jangan nih. Dengar bu. Dengar. Aku nih anak ibu. Anak kanung ibu. Jadi aku berhak atas rumah dan tanah ini. Tapi ibu gak mau kehilangan rumah itu nih. Ibu gak mau rumah itu bisa. Ibu gak akan kehilangan rumah. Rumah itu gak akan di rumah mana. Aku cuma gak ada sertifikat ini ibu. Jangan dijual ibu. Ibu mohon. Susah ya. Tanya waktu saya yang pernah ngerti. Tolong tiga apa much. Ahh! Dela booth Tariكم ini untuk menanggungi terhadap sama ticara terhadap banyak orang yang tersambung. Ibu. Ibu. Ibu dimana bu? Ibu! Ibu! Ibu di mana, Ibu? Ibu di mana, Ibu? Pak, Bapak kok di luar sih? Ibumu ga ada di rumah, Rin. Bapak tadi sudah cari-cari, tapi ga ketemu. Emang Ibu ga kasih tau Bapak mau kemana? Tadi sih, sebelum Bapak sholat, Ibu sholat, Ibumu ada di rumah. Begitu Bapak pulang, Ibumu udah ga ada. Bapak udah tanya sama tetangga? Sudah, tapi mereka ga ada yang liat. Ya udah, Bapak tolong aja, Bapak jangan panik ya. Bapak diambil rumah aja, biar Rin yang cari Ibu, ya? Ya, cari sampai ketemu ya. Iya, Pak. Ibu! 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 Ibu, kenapa? Tolong! 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 Ibu! Tolong! Bang Daus! Bang Daus! Bang Daus kalo gini, Ibu Bang! Ibu bangun, Bu! Bang Daus kalo gini, Ibu! Tolong! 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 Tolong gotong Ibu Bang! Ibu! Tolong gotong Ibu Bang! Berat! Jangan gotong sendiri berat nih! Gimana dong? Bang Daus 걸ong jagiin Ibu! Aku cari mobil ambulance buat bawa Ibu ke rumah sakit ya! Ya, ya, ya. Ibu! Ibu kembang! ibu ibu Avaat ibu 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 Ebu 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 Ibu! Ibu! Aduh! Mau lari kemana? Mau lari kemana lu? Ampun bang! Sekarang mana duit lu? Lu bilang hari ini lu mau janjimu bayar. Mana? Iya bang tapi beri gua yang waktu Seminggu lagi bang pasti gua bayar kok Kalau lu seminggu terus Giliran gua tagi lu lari Sekarang gua udah ga percaya sama mulut lu ya Mana duitnya? Mana? Itu bang istri gua lagi nyari pinjaman Malam ini kalo dapet pasti gua bayar kok bang Gua kagak percaya kalo dunia gimana Pakai istri lu! Tapi duitnya belum ada bang Gua janjit ya kalo sampe besok gua ga bayar Terserah lu pada dia mau ngapain gua Yaudah Kita kasih waktu lu sampe besok Dan inget Kalo besok kita cari lu ga ada dan lu ga bayar Lu bakal tau resikonya ngerti ga? Ya bang Ayo Langas ya Lule Lu gimana? Dapet ga? Engga Kamu ini gimana sih? Aku kan suruh kamu nyari duit pinjaman Kalo sampe besok aku ga yunasi hutang aku Aku mati Mas Aku emang ga dapet duitnya Tapi aku dapet sertifikat ini mas Sertifikat tanah ibu Inget ya mas Aku minjemin sertifikat tanah ini Untuk digadeh Jadi kamu harus cari cara Untuk nebus kembali sertifikat ini Ayah Udah tenang aja Mas alat duit semua gampang Bener ya mas Janji kamu mas Bang Daus sama sekali ga tau Penyebab Bumala jatuh Ga tau dam Orang saya lagi dagang Terus Irin mengirimai tolong tolong Bang Daus tolong Saya temuin tentunya udah geretak begitu Yarin ya Ya mungkin meninggalnya karena udah ajalnya dan Betis nam ceritanya sih te Ya semuanya begitu Meninggalnya karena ajalnya Terus Terus Masalahnya apa? Ini ga ada masalah Ini masalahnya nanya Akibatnya apa? Begitu Kalo ngomongin masalah ajal mah Ya semuanya juga begitu Terus Kenapa kamu ngotot? Aduh yudhu sih bukan yang ngotot Ngerangin Keluar semua Keluar Keluar Astagfirullahaladzim Udah apa Eh Yang ada disini semuanya keluar Termasuk jenajah ini Eh Karena rumah ini sudah diberi Keluar Wah Siapa kalian? Saya ga pernah menjual rumah ini Ini surat perjanjian jual belinya Rumah ini sudah dijual oleh Nonik Saya tidak pernah mengizinkan rumah ini dijual Perjanjian itu tidak sesah Kurang sah apalagi Udah jelas-jelas Di dalam surat ini tertera tanda tangannya Unik di atas materai Jadi surat ini sah Dan sisa surat-surat aslinya Itu sedang diurus di notaris Jelas Jelas Kok pada bengok? Udah keluar Apa? Bang Eh nyaman gue Bang Bang begini bang Tenang dulu bang Keluarga Pak Julian Sekarang lagi situasi berkabung Istrinya baru aja meninggal Hmm Apa ga bisa Permasalahan ini Diselesaikan nanti lain waktu? Bener bang Apa ga liat Karena bapak saya udah kayak gini Kita ga mungkin keluar sekarang Apalagi ibu saya baru saja meninggal Oke Kalian boleh pakai rumah ini Tapi kalian harus bayar sewa Karena Status rumah ini Bukan milik kalian lagi Tapi milik bos gue Ayo 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 Apa? Kan udah aku gue hilang mas Rumahnya digadai aja Kenapa kamu jual? Ya kalo cuma digadaiin Kita ga dapat sisanya dong Ya mendingan sekalian dijual aja Terus Mana sisanya? Mana? Mana? Cepetan Tuh Cuma segini mas Cuma segini sisanya Udah aku bayar hutang juga di tempat lain Dasar kamu ya mas Yaudah Sisa uang ini biar apa ya simpan Kita tuh butuh modal buat usaha mas Kalo ga buka usaha dari mana kita hidup sehari-hari mas Kalo kamu bikin usaha Kenapa kamu ga ke rumah ibu kamu aja? Ya kenapa harus meninggal? Eh Apa hubungannya Matian ibu sama buka usaha mas? Ga ada Lagi males banget Tepuk sana lagi Hah? Kamu ga pengen ngambil jatah warisan? Lumayan Kamu tuh jangan marah-marah terus Eni Kalo cuma kita ngandalin uang penjualan rumah Lama-lama juga bakal habis Lumayan kan buat nambah lu modal usaha Daripada semua warisan itu jatuh ke siririn Iya juga ya mas Bener Aku harus kesana mas Pak Pak Sementara kita tinggal di rumah ini dulu ya Ya Ririn udah bayar kok Ririn udah bayar kok uang kontrakannya Untuk beberapa bulan kedepan Nune itu bener-bener tega ya Ririn Insya Allah kalo ada rezeki Pasti bakal kebeli lagi rumahnya Bukan soal itu Tapi Kenangan yang pernah terjadi di rumah itu Rumah ini Bapak bangun sama-sama almarhumah Bapak gak akan memaafkan sampai kapanpun Kalo marhumah masih ada Bapak yakin Dia juga gak akan memaafkan mumik Bapak 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 Aku kesini mau minta warisan ibu, Pak. Mana, Pak? Mana warisan ibu? Dasar anak durhaka. Kemarin kamu jual rumah ini. Di pemakaman ibu kamu aja. Kamu nggak hadir. Sekarang minta warisan. Nggak usah beceramah ya, Pak. Aku pusing. Ya, aku butuhin uang, Pak. Uang sekarang. Ibumu nggak nyinggalin apa-apa. Kamu mau ambil itu baju-baju penyenggalan ibumu. Baju-baju? Buat apa? Nah, bosan bohong deh, Pak. Pak, jangan-jangan dia ya. Semua dikasih dia warisannya, iya? Masa perlu malah izin, Nick. Pak, dia ini cuma anak put, ya, Pak. Aku yang anak kandung, Pak. Jadi aku yang lebih berhak ke tuan warisan ibu. Bukan dia. Nick, aku nggak tahu sebuah warisan itu. Dan aku juga nggak terima spesial aku dari ibu. Apa kali? Loh, Nick. Jaga abominya. Kenapa nih? Perjuang mau bawa kalian. Kenapaan? Besok-besok terus. Eh, apaan ini? Mas, apaan sih, Mas? Dia punya utang semasa 500 ribu. Nah, ampun, Mas. Bapanya banyak banget sih. Ini juga yang terakhir, kok, Nick. Berapa 500? 500. Nih, ambil 300 ribu nih. Sisanya nanti. Udah nggak ada duit. Ntar, nggak ada uang. Pasti dibayar. Oh, di sana. Nanti. Bapanya sih, Mas. Kita udah bisa ambilisan, Mas. Kita nggak punya uang lagi sekarang. Duit warisannya mana? Ibu tuh nggak ninggalin apa-apa, Mas. Nggak ada yang bisa diambil. Lu itu udah dibohongin. Masa sih nggak ada apa-apanya? Pasti duit warisannya itu semua buat si Riri. Tadi aku juga mikir gitu, Mas. Tapi anaknya ngomong aku. Lagian, Bapak juga ambilnya dia terus sih. Yaudah. Kalau begitu, sekarang kita samperin si Riri. Hari ini jualan, kan? Iya, bener, Mas. Ayo, Mas. Cepet, Mas. Eh, dengerin ya. Rumah ini kagak jadi disewain. Bos gue minta rumah ini segera dikosongin. Astagfirullahaladzim. Kok mau ndadak sih, Bang? Saya kan udah beruang sewanya untuk beberapa bulan. Ya mana? Gue tau lah. Itu kan pesan dari bos gue. Nih, besoknya gue balikin. Pokoknya gue kasih waktu lu untuk nangkat semua barang lu dan nangkat kaki dari rumah ini sampai besok. Ngerti nggak lu? Wawah, jangan besok dong, Bang. Hanya kontrol kalian itu kan susah. Satu minggu ya? Satu minggu. Kak, nggak bisa. Kita kasih waktu. Tiga hari. Tiga, Bang. Iya, tiga hari. Pokoknya sampai tiga hari lu nggak ngangkat kaki. Kita yang usir kasar seharusnya. Pak, Bang. Abut, tiga hari ya. Kaninya tuh nyusahin tau nggak sih? Beli gorengan buat Adam aja harus nyuruh Rasti. Jadi, Kak Rasti ini disuruh sama Kakak Nia? Iya, makanya Rasti itu manggil sista. Kak Rasti nggak tau gorengan yang mana yang disuka sama Adam. Mbak, ininya empat. Tempe. Ih, jatih enam aja deh. Rasti juga mau. Eh! Lu bisa bohongi istri gue? Tapi sama gue lu nggak bisa mengelak. Mana warisan istri gue? Aku udah ngomong sama Nunik, Mas. Aku nggak ambil sepesarpun uang dari akmarung ibu. Alah udah. Lu mau ngasih secara baik-baik apa gue ngambil paksa? Udah, ambil aja, Mas. Tukang bohong tuh. Nah, mas. Mas, mas. Mas, mas. Mas, mas. Mas, mas. Mas, mas, mas. Mas, mas. Mas, mas. Mas, mas. Itu, duitnya. Itu duitnya dia, loh. Mas. Mas, mas. Mas. Baririn. 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 Mereka itu sebenarnya siapa sih? Kok senangnya banget ngambil duit dagangan yang Baririn? Mereka sudara anggap saya. Mereka menduduh saya. Menguasai warisan almarhum ibu saya. Tidak sabar, Mbak. Banyak juga terjual gorengannya. Baru jam segini aja udah dapat 300 ribu. Mas, kenapa kita nggak jualan gorengan aja kayak Ririn, Mas? Bener juga deh kamu. Eh, Mas. Tapi syaratnya, kita harus matiin dulu usaha dagangannya Ririn. Biar pelanggan dia lari ke tempat kita, Mas. Sekalian aja kita bikin bangkrut. Setuju, Mas. Tidak ada aku. Tidak ada aku. Kata ini, Mas. Tidak ada aku. Tidak ada aku. hahaha 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 kamu kemana? hahaha hahaha tertawalah sepuas kamu irti aku mau ke rumah porati hmmm? aku mau katakan kenapa aku pakai baju ini karena aku mau ngelamarnya kalau dia langsung ngejawab langsung aku ajab kabul hahaha ajab kabul sama aja kenapa teh? mendingan kamu ga usah kesana saya cuma takut aja nanti kamu itu kecewa halah teh patah hati kalo ditolak terus bunuh diri eh sorry ya saya bukan tipikal lelaki seperti itu saya adalah lelaki yang lebih mengutamakan logika saya porati gak mungkin menolak you understand? aku sekarang mau ke rumah porati hahaha ada apaan lagi sih teh? eh ayo sini deh kamu tunggu sini ya aduh 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 astaghfirullahaladzim pak RT kok bang mopak diikat? iya porati iya neng aku dianiaya porati udah gak beres dah pokoknya dia tuh bohong porati aku disiksa dari subuh pak RT pak RT ini kan pemimpin warga harusnya ngayomin warga bukan yang malah ngebully kayak gini gimana sih pak RT lepas cepetan aku sakit buka buka cepetan iya 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 porati pasien bang mopak gak papa sakit sakit ih pak RT tega banget sih udah 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 jangan enang lama-lamanya deh sakit apanya sakit tulang-tulangku kayak retak tulang-tulang pak RT bener-bener deh Tobi, 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 pakein calon ke Puratya itu. Pak RT gak boleh kayak gitu. Itu, palah diteken-tekan Puratya. Aduh, enggak palah. Aduh, enggak palah. Apa sih, mungkin enggak ada apa-apa kok? Aduh, kenapa lainnya, kenapa? Ya udah deh, pamit dulu ya. Assalamualaikum, Pak RT. Jangan gitu lho. Puratya mau kemana, Bo? Tidak! Enggak! Enggak usah susah males-males, kan? Cari pelatihan! Ini gimana? Biar aja! Kok begitu sih, PT? Yaudah, biar gak jatuh gini. Nah, ya, biar gak jatuh. Yah, garamnya habis lagi, Mas. Aku beli garam dulu ya, Mas. Udah, cepetan ya. Iya. Ya, hiuh! Agak susah. Huuh, enggak. Apain sih, ngagetin aja? Ha... Ha... Aku lihat arwah ibu kamu. Katanya gak percaya hantu bisa muncul lagi. Sekarang percaya, ya ampun ini adonan dibuat main mas, ini tuh pake modal, modalnya pake duit mas. Jadi inilah gorengan kiriman dari Kania tapi yang dibeli sama Rasti, selamat menikmati nanti. Ya ampun Kania romantis banget, jauh-jauh lagi tugas di luar kota eh masih inget aja beliin gorengan buat Adam. Cie Cie. Bukan romantis Tante tapi ngerepotin, sabar-sabar-sabar-sabar-sabar. Mama juga, ngom bokok sama Pak Ayrte kan juga romantis ke Mama Cie. Cie, apaan culean? Tapi tapi Dam, Tadi kasian banget tau yang jual gorengannya itu masa duitnya dirampas. Ini gorengan beli sama Riri, mbak. Dia dirampas sama siapa? Sama Mba Nunik, Mas. Tadi sih sisa denger mereka bicarain soal pembagian warisan gitu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Perasaan Bu Mala baru aja meninggal. Kok udah ngomongin masalah warisan sih? Gak ngerti juga sisa, Ma. Padahal Mbak Ririn udah bilang gak ada. Tapi Mbak Nuniknya tetep maksa. Udah, mending kita makan gorengannya aja. Daripada ngomongin orang, eh tambah dosa. Kalo ini kan bikin kenyang, ya gak? Kania lupa nih kesukaannya sama Adam, Ma. Kenapa? Ada musuka gorengnya. Suka apa? Sisa, sisa. 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 Kamu? Sisa. Sisa, ada apa sisa? Sisa. 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 Kenapa? Mas! Ibu Mala itu dibunuh! Dibunuh sama siapa? Sama. Sama Mbak. Bangunik. Bangunik. Belum, Pak. Silahkan. Berapa ini, Pak? Murah aja, Bang. Cuman seribu. Gak enak ini, Pak, soalnya. Lenteng. Beda banget sama gorengannya Baririn. Pak, Pak, bayar dulu dong, Pak. Gorengan gak enak, minta bayar. Eh. Kenapa aja mau gratis? Orang ajar tuh, si Ririn. Gorengan kita dibandingin, Mas. Ya udah. Kita bikin dia bangkut aja sekalian. Setuju, Mas. Terima kasih, ya. Usai nama dong gorengannya, Bu. Oh iya. Ibu yang mana, Bu? Bentar sang goreng sama Mbak Wan. Ambil aja, Bu. Sang goreng. Ayo, Pak. Pak, adonan saya itu bersih. Tapi ada buktinya, Mbak, ini. Gak mungkin, Pak. Adonan saya itu bersih. Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana dagangannya hari ini, Rum? Laku? Gak laku, Pak. Ih, pisahnya. Ya, biasanya kan udah habis kok masih banyak sisanya. Tadi ada pembeli yang nemuin kecoa di adonan gorengan kita. Habis itu gak ada lagi yang mau beli. Kok bisa ada kecoanya? Ririn juga gak tau, Pak. Tiba-tiba aja ada kecoa. Padahal kan tadinya gak ada. Ya, mungkin jangan-jangan ada orang yang naro supaya dagangan kamu gak laku. Ririn juga gak kepikiran sampai situ sih, Pak. Mungkin Ririn aja kalian teledur. Ya sudah, sabar ya. Anggap aja ini sebagai pembelajaran bagi kita. Untuk kedepannya kita lebih berhati-hati. Kalau sudah rejeki, gak akan kemana. Ya, Pak. Ya udah, kalau gitu Ririn masuk kamar dulu ya. Ya, sabar ya, Ririn. Ya, Pak. Ibu... Mungkin gue salah denger. Mungkin... Ata находriam? Atau ..... Atau... Ada tiap... Witos ba... Rin, kenapa kamu Rin? Kenapa, Pak? Ririn nggak kenapa-kenapa kok, Pak? Tadi kamu kenapa teriak-teriak, Rin? Nggak kok, Pak. Rin nggak kenapa-kenapa. Yakin? Kamu nggak apa-apa? Iya, aku nggak apa-apa kok, Pak. Pergi aja, Pak. Wah, banyak banget beli cana. Emang dia cukup? Ya, bukan cukup lagi, tapi lebih. Tuh, lihat aja sendiri. Ih, ini mah bosuk, Mas. Eh, daripada kita beli yang baru, mendingan mengut yang kayak ginian. Ntar juga kalau digoreng nggak ketahuan. Ini lingut apa? Tadi tuh aku dikasih tau sama orang pasar. Biar gorengan kita rasanya renyah sama gurih. Nah, minyak gorengnya dicampur sama lilin dan plastik. Lumayan. Bisa tahan lama juga, kan? Bagus, deh. Eh, aku juga beli minyak goreng curah dicampur oli. Lumayan tahan harganya jauh lebih murah. Kebandingan kita beli yang baru. Wah, bagus, Mas. Bagus. Berarti dengan modal sedikit kita bisa untung besar, Mas. Untung besar kita cepat jadi orang kaya, Mas. Ya, iya dong. Ayo. Tahan dulu dah. Tepung. Dari sayuran. Minyak lah. Icha. Minya. wishes. Uaih, kunnya. Uaah, ay, kunnya! Uaah, wuh, 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 wuh. Mas, kenapa sih ngakus-ngakusan dia tuh, mas? Hancur ibu kamu muncul lagi, Nick. Kamu sih, pilih salah sama ibu kali. Makanya ibu ngantuin kamu tuh. Kamu yang bikin dia mati. Kok aku? Aku kan gak sengaja bikin ibu mati, mas. Ih, udah dah. Aku mati dulu. Ya udah. Apain juga bahas ibu kamu gak penting. Mas, ada apa sih, mas? Udah ada apa-apa juga. Teriak-teriak terus. Nih, ganggu orang tidur aja deh. Udah dah tidur sih, nih. Terusnya kita harus kerja, mas. Capek deh. Bu, saya balikin ini. Iya, makasih ya, bu. Balik lagi, bu. Makasih. Iya, makasih, mas. Tenang aja, semuanya kebagian. Ada cepetan doang. Iya, ntar. Jangan rebutan. Ini juga lagi digoreng, nih. Lama banget, jangan lupa. Mas, mas. Sekali diangkat, gorengan kita langsung meludes, mas. Iya, iya. Siapa dulu gorengan resepnya? Keren, kan? Bener, mas. Mas, ma. Tapi jangan sampai ada orang yang tahu rasa kita. Tahu. Tahu. Lama amat, mba, gorengnya. Eh, sabar ya, ma. Ya, semalam itu aku bener-bener kaget. Aku liat arwahnya ibu. Biasanya almarhumah ingin ada masalah waktu di dunia itu dituntasin. Sehingga muncul di depan orang-orang tertentu. Ibu itu seperti mau minta tolong, Dam. Rasti, boleh ngomong gak sih, Dam? Kenapa? Kenapa? Apa jangan-jangan ini tuh ada hubungannya sama penglihatan sista di lokasi kematiannya ibu malah kemarin? Kan ibu malah bilang kalau dia dibunuh. Mas, alhamdulillah, Zim. Siapa yang ngebunuh ibu? Kalau dalam penglihatan sista kemarin, pelakunya adalah Mbak Nuni. Tapi, kita gak mungkin ngunduh seanaknya aja dong tanpa ada bukti. Beririm, kira-kira tahu gak sih siapa musuhnya ibu malah sekarang ini? Bliberapa, bu? Gorengannya, 10 ribu ya. Iya, kayak tempe, bu. Boleh. Ntar ya, bu. Iya, ntar. Assalamualaikum, Nick. Wah, alhamdulillah, dengan kamu laku. Eh, ngapain lu jualan di sini? Lu buta, mata lu buta. Lu gak ngeliat nih, kita jualan gorengan juga? Ya, aku cuma lewat aja, Nick. Aku gak jualan kok. Udah, udah. Lu ngapain sih masih nyampang di sini? Eh, orang-orang tuh udah gak mau beli gorengan lu. Udah pada males. Lu tahu gak? Kenapa? Karena gorengan lu tuh ada kecohannya. Iya, iya lah. Udah, sana pergi. Mana, Mak, orang-orang beli. Orang jorok kayak gitu. Mana, pergi. Udah, pergi sana. Udah, pergi. Jangan nangis, Jum. Apaan sih? Jum. Lompat, jambut. Ini sobat SMS, kalau lompat jambunya itu senang-senang dibatalin. Hah? Dibatalin? Jum kan udah latihkan, udah latihkan. Jum, ini sudah latihkan. Tolong, udah latihkan. Jum. Jum. Jum, jatuh asal di Jum. Jum, jatuh mati. Jum, jatuh mati. Jum, latihannya dari pagi sampai pagi, loh. Bisa gini, gak bisa gini. Jum, jatuh mati. Cairan apa itu, Mas? Ini cairan yang putih baju. Biar gorengan kita kelihatan cerah gak pucat. Hah? Iya, iya bener, Mas. Bu, gorengannya, Bu. Bu, gorengannya, Bu. Bu, gorengannya, Bu. Gak, sih, Mbak. Iya, mau gorengnya, Pak. Kenapa, mau nanya tau alamat ini, enggak? Oh, iya. Oh, di sana, Pak. Oh, kesana ya? Iya, lu saja. Terima kasih, Mbak. Iya, Pak. Enggak aku, deh. Ini Mas, tinggal satu. Silahkan, Mas. Makasih, Bu, ya. Balik lagi, Bu. Kak. Mana, Pak? Iya, iya. Makasih. Iya, boleh, Pak. Bang, ini, Bang. Makasih, ya. Makasih, ya, Bu. Bapak, iya. Makasih, ya, Bu. Kembali, kembali. Makasih, Bu, ya. Makasih, Bu. Balik lagi, ya, Bu. Bapak. Kita dapet duit banyak, Mas. Kalau begitu tiap hari, makasih, apakah kaya, Bu? Iya, Mas. Kita untung besar. Hmm. Ini goreng rasanya enak banget. Alam, Kak. Rasanya itu jadi happy-happy gitu makanannya, Nia. Jadi pengen nari-nari gitu. Oh, oh. Canggih. Tak bernak banget. Huh. Ku berkacau. Aku menyapasih. Huh. Jaset banyak, ya. Ya. Apakahnya. Apaan sih? Oh. Bangan juga ya? Gorengan ya? Nih, cobain, rasain. Kamu pasti ketagihan. Pasti nanti jadi pengen nari-nari. Itu makan. Enak loh. Apa? Ini lagi. Makan dulu itu. Kau! Kau boleh deh. Kau boleh deh. Kau boleh deh. Kau boleh deh ya. Pak RT, jiwanya chicken. Ditakutin gitu kabur. Sedap dapet bakwan. Iya, iya bu. Sebentar ya. Iya, bentar pak. Bentar. Bentar pak, ibu sabar. Ini lagi dibalik dulu. Enggak, tenang aja. Bentar lagi. Cepetnya ya, sabar-sabar. Sabar. Iya, iya. Bentar ya. Tolongin. 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 Mantah, mas. Aduh. Aduh, perih banget, mas. Ya ampun. Makanya kamu tuh alupun buru-buru. Tetap fokus dong. Ya udah, mas. Kita ke dokter aja yuk, mas. Aduh. Ngapain juga sih ke dokter? Bawang-buang duit aja. Mendingan duitnya buat modal gue rengat. Iya, ini mas. Ini belum mas. Aduh. Tapi ini perih banget, mas. Ini perih. Aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh, aduh. Kamu tenang aja ya. Kamu tuh jangan banyak ngeluh. Ntar juga sembuh sendiri kok. Aduh. Aduh. Aduh, ya Allah. Persih banget nih. Aduh, aduh. Gapain sih? Ini loh, mas. Perih banget lukanya, mas. Makin lebar. Alah itu mah udah biasa. Ntar juga kempes sendiri. Biasa gimana sih, mas? Ini makin lebar, mas. Perih banget rasanya. Aduh, mas. Kita ke dokter, mas. Ke dokter, mas. Gapain sih, ke dokter. Obatin sendiri juga sembuh kok. Ada apaan sih? Neri! Tau nggak? Kemarin anaknya Pak Karto mutaber. Eh, tadi pagi. Pak Agus mutaber juga Iya benar, si Madit juga mutaber Gara-gara makan gorengannya si Basit Wah, kalau dia diemin terus Bakal banyak nambah korban Iya benar, ini gak bisa dibiarin Ayo kita samperin dia, yuk Ayo, kita samperin, yuk Udah mas, cepetan masukin Abis itu kita sembuhiniin mas, biar orang gak ada yang tau Cepetan Ibu, ibu Pada mur kemana nih? Ke rumahnya yang unik Gorenganin dia, bikin orang-orang pada mutaber Yuk Bener dong, ayo Mas, kenapa mas? 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 Hei! Gorengan yang kalian cual membuat warga sini pada sakit! Sekarang kami mau lihat, warna apa saja yang kalian pakai bikin gorengan! Apa, apa-apaan ini? Apa ini? Kemusri? Pasti? Liling? Mas! Kau mau ngeracun warga sini, ya? Mas! Apa-apaan ini? Kita kabur! Mas! 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 Polis! Polis! Ada apa, Bang? Hei, Pak Tua! Hari ini batas kalian tinggal di sini. Sekarang, keluar! Out! Saya minta waktu seminggu, Bang! Apa? Masih minta waktu seminggu? Gak bisa! Waktu di sini udah habis, tau gak? Tapi saya belum punya tempat tinggal yang baru, Bang! Bukan urusan kita, Keles! Yang jelas! Hari ini rumahnya harus kosong! Tolong, Bang! Tolong, Bang! Tolong saya, Bang! Ayo, Bang! Bapak! 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 Ya Allah, Pak! Bapak! Bapak! Sebentar, Pak! Nek! Ambil barang-barang lo! Tidak! Sekarang lo pergi dari sini! Tidak, Pak! Masa baru gitu? Mas, mereka udah lapor polisi, Mas! Ayo, kita kabur, Mas! Iya, bener! Mereka udah pergi! Pasti mereka mau lapor kita! Ayo, Mas! Sudah, kita pergi! Cepet! 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 Gitu mau tidur di mana lagi, Rin? Aduh, Rin belum tau, Pak! Kita jalan dulu aja, ya! Semoga ada kontrakan kosong! Ya, mudah-mudah! Aaaaah! Ibu! 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 Lihat! Gara-gara kamu! Bapak sama Ririn terutalunda! Eh! Itu sih dirita lo berdua! Ah! Selamat jadi gembel ya! Yaudah! Gue gak ada urusan sama lo berdua! Sekarang gue harus cepet-cepat! Gini kamu nih! Tiga-tiganya kamu! Kamu juga kan yang ngebunuh ibu! Apa? Gue ngebunuh ibu! Ah! Siapa suruh dia ngelarang gue ngambil sertifikat rumah! Lagian! Cuma didorong aja mati! Heran gue! Astagfirullahaladzim! Jadi kamu yang membunuh ibu kamu sendiri! Ingat nih! Balasan Allah itu akan selalu ada! Balasan? Balasan apa? Gue gak pernah takut! Tau gak? Ah! Udah udah gue gak ada urusan lagi sama lo! Ayo mati kerjaan! Ganggu aja! Ah! Jalan-jalan di nomas! Aah! Aaagh! Aah! Ayan! Ya Allah! Atas nama keluarga, saya mohon kepada semua yang hadir di sini untuk memaafkan almarhum basit dan nunik. Maafkan ya semuanya ya. Semoga semua amal kebaikan mereka diterima Allah SWT. Amin. Mas, silakan mas. Dua jenazah dikubur di satu liang lahat ya. Hati-hati ya mas ya.